Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya Mahmud Yunus di channel Yunus Indonesia pada kesempatan hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya menentukan topik permasalahan skripsi untuk membuat tema judul skripsi jadi seorang peneliti melakukan penelitian itu karena salah satu dari dua atau karena kedua-duanya dua hal itu apa yang pertama seorang peneliti melakukan penelitian karena disitu ada permasalahan peneliti mahasiswa semester ini ya mencoba untuk meneliti karena disitu ada permasalahan mencari akar kemasalahan dan nantinya menemukan solusi yang ditawarkan dari permasalahan atau seorang peneliti melakukan penelitian ya karena disitu ada potensi potensi yang dapat digali mengapa ya perusahaan lebih unggul dari perusahaannya yang lainnya yang yang satu bidang kenapa SMA ini atau SMK ini lebih unggul dari SMA-SMK lainnya kan disitu potensi digali potensinya untuk bisa dikembangkan lagi dijadikan contoh ya bagi perusahaan lain atau bagi sekolah lain jadi seorang mahasiswa ya dalam menentukan topik permasalahan penelitian ya untuk dijadikan tema judul penelitian itu bisa berangkat dari disitu ada permasalahan atau disitu ada potensi atau bisa kedua-duanya disitu ada permasalahan ya permasalahan dicari akar permasalahannya ya agar bisa diselesaikan ya solusinya lalu ketika sudah diselesaikan bagaimana untuk mencari potensi dan dan dapat dan dapat dikembangkan ya jadi kalau nanti dosen bertanya tema penelitiannya apa tema penelitiannya ini Pak ya kenapa karena disitu ada permasalahan saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut untuk mencari atau menggali akar permasalahan untuk dapat diselesaikan permasalahan tersebut ya begitu ya jadi membuat skripsi ya selain karena tadi ada permasalahan karena ada potensi juga diharapkan sesuai dengan passion saudara agar ada kenyamanannya dalam melakukan penelitian ya dan kalau bagus lagi penelitiannya itu yang up to date sesuai dengan situasi kondisi terkini ya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terkini contoh misalkan kalau saudara jurusannya di kependidikan bisa melakukan penelitian tentang merdeka belajar nah seperti itu baik ya kalau ditanya kenapa saudara melakukan penelitian jawabannya bukan karena saya ingin melakukan penelitian ini tapi jawabannya apakah disitu ada permasalahan atau disitu ada potensi atau ada kedua-duanya ya oke terima kasih ketemu lagi dengan saya semoga yang sedang menyelesaikan skripsi para pejuang skripsi diberikan semangat dan kekuatan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh